Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 10 Selain ilmu-ilmu dari keluarga ayahnya, yaitu ilmu-ilmu dari Pulau S, juga dia memiliki ginkang yang luar biasa hebatnya, yang membuat dia dapat bergerak seperti pandai menghilang saja. Istrinya, selain hebat pula dalam ilmu silat, bahkan mempunyai keahlian dalam ilmu sihir. Memang amat mengherankan, terutama bagi tokoh-tokoh perselatan kalau melihat kary hidup suami istri pendekar ini sekarang. Mereka hidup sebagai petani sederhana. Biarpun rumah mereka cukup besar, namun sederhana dan keluarga ini hidup sebagai petani yang menggarap sawah, bahkan kadang-kadang suami istri ini nampak sibuk pula mencari ikan dengan perahu mereka. Bagi para penghuni Dusun Hangcun, keluarga ini amat dihormati dan walaupun keluarga itu tidak pernah menonjolkan kemampuan mereka, namun semua orang sudah dapat menduga bahwa keluarga ini adalah keluarga yang lihai. Apalagi karena setiap kali ada penduduk kampung yang sakit, suami istri ini dapat menolongnya dan memberi obat. Dan setelah pendekar ini dan keluarganya tinggal di situ, tidak ada lagi terjadi kejahatan. Beberapa orang penjahat yang tadinya beroperasi di situ, segera lari ketakutan karena terjadi hal-hal aneh menimpa diri mereka. Ada penjahat yang katanya digondol setan dan dilemparkan dari puncak pohon tinggi sekali. Akan tetapi sebelum tubuhnya remuk terbanting di atas tanah, setan itu telah menyambar tubuhnya. Setan itulah yang mengancam agar dia menghentikan perbuatan jahatnya atau pergi dari dusun itu. Bermacam hal aneh terjadi kepada para penjahat itu dan dalam waktu singkat, dusun itu bersih dari kejahatan, bahkan para penjahat di tempat lain yang mendengar akan angker dan keramatnya dusun hangcun, tiada yang berani mencoba-coba beroperasi di situ. Inilah sebabnya maka dusun itu menjadi makmur dan semua penghuni dusun, sampai ketua dusun, menghormati keluarga itu sebagai keluarga sakti. Mereka pun menyebut pendekar itu dengan sebutan Inkong, Chuan Penolong, dan istri pendekar itu disebut Hoa Niu. Di dalam kisah Suling Emas dan Naga Siluman telah diceritakan bahwa sepasang suami istri pendekar ini, setelah menikah belasan tahun lamanya, baru mendapatkan seorang keturunan. Putera mereka itu mereka namakan Cheng Leong, karena mereka berhasil memperoleh keturunan setelah menggunakan obat mustika ular hijau. Dan seperti kita ketahui, Cheng Leong diantarkan oleh orang tuanya ke Pulau Es untuk memperdalam ilmu silatnya di bawah bimbingan langsung dari pendekar super sakti dan dua orang istrinya. Juga untuk menemani kakek dan kedua orang nenek mereka yang sudah tua itu. Pada siang hari itu, Sumakian Bu dan Teng Xiang In baru pulang dari ladang. Pakaian mereka masih basah oleh keringat dan ujung celana mereka masih berlepotan lumpur. Mereka berdua duduk di seram di depan menikmati air teh hangat yang dihidangkan oleh seorang pelayan mereka. Sejenak mereka duduk minum teh tanpa berkata-kata. Terasa sunyi sekali oleh mereka semenjak putera tunggal mereka meninggalkan mereka. Sudah enam bulan lamanya Cheng Leong meninggalkan tempat itu. Kadang-kadang Teng Xiang In duduk termenung-penuh kerinduan kepada putranya. Bahkan kadang-kadang, kalau sedang seorang diri, dia suka menumpahkan rasa rindunya melalui derayan air mata. Tentu saja Sumakian Bu tahu akan hal ini. Sudah kurang lebih seperempat abad lamanya dia menjadi suami Teng Xiang In, maka tentu saja dia dapat mengikuti setiap perubahan air muka istrinya itu. Ketika mereka berdua duduk minum teh pada siang hari itu, dia pun sudah maklum bahwa kembali istrinya telah kumat rindunya. Di ladang tadi pun istrinya sudah diam saja, kehilangan kegembiraannya. Padahal istrinya adalah seorang wanita yang lincah dan biasa bergembira. In Moi, kenapa kau diam saja sejak tadi tanya Seng Suami yang bahkan sampai hampir tua pun masih terus menyebut In Moi, jindain, kepada istrinya, sebutan yang mesra dan penuh kasih. Teng Xiang In menunduk lalu menarik napas panjang untuk menahan air mata yang sudah membuat panas kedua matanya, lalu menjawab, Suamiku, apakah engkau tidak merasakan kesepian yang mencekam hati ini? Jawaban itu sudah cukup bagi Sumakian Bu. Dia lalu mengangguk-angguk. Kesepian semenjak anak kita pergi? Aku pun merasakan hal itu, istriku dan diam-diam aku pun merasakan penderitaan batin yang amat tidak enak ini. Pendekar ini maklum akan isi hati istrinya. Bagi dia sendiri, sesungguhnya dia tidaklah begitu menderita dan ucapannya tadi hanya untuk menghibur keresahan hati istrinya. Pendekar ini yang memiliki kebijaksanaan seperti ayahnya, sudah mengerti bahwa semua bentuk kesenangan mendatangkan ikatan, dan semua bentuk pengikatan ini mendatangkan kesengsaraan. Kalau kita sayang akan sesuatu itu, baik sesuatu itu merupakan benda, manusia, ataupun hanya nama, maka timbulah pengikatan di dalam batin. Kita tidak ingin kehilangan sesuatu yang menyenangkan itu dan kita akan menjaganya kuat-kuat untuk melawan kemungkinan kehilangan itu. Kalau perlu, kita siap mempergunakan kekerasan untuk mempertahankan sesuatu itu. Akan tetapi, memiliki tidaklah berdiri sendiri. Memiliki sudah pasti disambung dengan kehilangan. Karena itulah muncul usaha keras untuk menjaga atau mempertahankan agar tidak sampai kehilangan dan di sini menjadi sumber pula daripada rasa takut. Takut akan kehilangan sesuatu yang disayangnya, sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena itu, seorang bijaksana tidak mau terikat oleh apapun juga, selalu berada dalam keadaan bebas. Cinta kasih sejati tidaklah mengikat atau diikat. Hanya kesenangan dan nafsu sajalah yang mengikat. Teng siangin juga bukan seorang wanita lemah yang cengeng. Agaknya ia merasakan bahwa sikapnya itu tidak semestinya, maka ia pun menarik napas panjang. Suamiku, aku tahu bahwa sikapku ini bodoh. Ceng Leong berada di Pulau Es, di dalam tangan yang kokoh kuat, dekat dengan orang tua bijaksana yang mencintanya sehingga tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan keadaannya. Akan tetapi hati ini, hati seorang ibu ini, maafkanlah kelemahanku. Sumatian bu memegang lengan istrinya dan tersenyum menghibur. Aku maklum, istriku, dan aku tidak menyalahkanmu. Karena kita pun tidak terikat oleh apa-apa di tempat ini, marilah kita berdua pergi ke Pulau Es untuk menengok Ceng Leong sekalian berpesiar. Hampir saja Teng siangin terlonjak kegirangan mendengar usul dari suaminya ini. Dia meloncat bangun, merangkul suaminya dan mencium pipinya. Terima kasih. Ah, betapa girang hatiku. Engkau memang seorang suami yang baik sekali. Siapa bilang aku suami buruk pendekar itu tertawa, rasa gembira di dalam hatinya melihat kegirangan istrinya itu agaknya jauh lebih mendalam daripada kegembiraan istrinya. Kapan kita berangkat? Kapan? Kapan saja? Kalau kau kehendaki, sekarang pun boleh. Sekarang? Ah, agaknya aku sudah tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mari kita berkemas, suamiku dan tanpa menjawab wanita itu berlari-lari seperti seorang anak kecil yang kegirangan ke dalam kamarnya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka bawa melakukan perjalanan jauh itu. Pada waktu suami istri itu sedang mengemasi pakaian dan bekal yang akan mereka bawa pergi ke Pulau Es, tiba-tiba pelayan mereka memberitahu bahwa di luar ada dua orang tamu yang ingin bertemu dengan mereka. Siapa mereka dan ada keperluan apa? Teng Siang Ing bertanya sambil mengerutkan alisnya karena dalam keadaan seperti itu ia tidak ingin diganggu. Pelayan yang sudah membantu mereka semenjak lahirnya Ceng Leong itu menjawab dengan wajah berseri. Yang seorang adalah Nona Sumahui dan yang seorang lagi saya tidak kenal, dia seorang pemuda. Sumahui suami istri itu saling pandang dengan wajah kaget, heran dan juga gembira. Sumahui juga pergi ke Pulau Es bersama dengan Cian Gun dan juga Ceng Leong. Maka, seperti menerima aba-aba saja, keduanya lalu meninggalkan kamar itu sambil berlari dan meninggalkan pelayan wanita setengah tua itu yang menggelengkan kepala sambil tersenyum, tak merasa terlalu heran menyaksikan sikap kedua orang majikannya yang memang aneh itu. Ketika sepasang suami istri itu tiba di ruangan depan di mana Sumahui dan Cian Leong dipersilakan duduk, Sumahui cepat bangkit berdiri dan segera menubruk Teng Siang In sambil menangis. Bibi, Paman, Ah, sungguh celaka dan gadis ini sudah menangis terseduh-seduh dalam pelukan Siang In yang hanya dapat saling pandang dengan suaminya, terkejut dan juga gelisah. Hui Ji, anak Hui, ada apakah? Apa yang telah terjadi? Nak Teng Siang In bertanya sambil mengguncang-guncang kunda gadis itu. Yang ditanya semakin terisak dan mengguguk. Bibi, sungguh celaka, malapetaka telah menimpa kita, dan tangisnya membuat ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Melihat ini, Sumahian Bu mengerutkan alisnya. Sumahui suaranya membentak penuhi bawah sehingga sangat mengejutkan hati Cian Leong. Sudah patutkah sikapmu itu suara ini penuh teguran karena Sumahian Bu merasa tidak puas melihat sikap keponakannya sebagai seorang cucu majikan Pulau Es yang telah memperlihatkan kelemahan yang seperti itu. Akan tetapi, Sumahui yang telah digulung oleh perasaan duka, tetap tidak mampu mengeluarkan suara dan masih terus sesengguhkan. Sumahui suara Sumahian Bu makin penasaran. Melihat Sumahui dibentak dan gadis itu semakin berduka, Cian Leong merasa kasihan dan dia pun menjura sambil berkata, sesungguhnya begini. Siapa engkau Sumahian Bu memotong ucapan Cian Leong dan memandang tajam wajah yang tampan dan gagah itu, diam-diam dia dapat menduga bahwa pemuda ini bukanlah orang sembarangan. Dan bagaimana engkau dapat datang bersama Sumahui tentu saja dia merasa tidak senang melihat keponakannya itu, seorang gadis dewasa, muncul bersama seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Kini Sumahui yang seperti bangkit dari tangisnya dan menjawab cepat, Paman, dia adalah keponakanku sendiri. Keponakanmu Teng Cian Ing memotong, terbelalak, tentu saja terheran dan tidak dapat percaya bahwa Sumahui bisa mempunyai seorang keponakan yang menurut taksirannya tentu jauh lebih tua daripada gadis itu. Koma namanya Kau Cian Leong, sambung Sumahui. Ah, General Muda Putra Ceng Ceng itu semakian bu berseru, wajahnya berseri. Jadi engkau kah Putra Kau Kok Cusinaga Sakti Gurun Pasir? Chin Leong kembali memberi hormat kepada pendekar yang masih terhitung Paman kakeknya ini. Harap maafkan kelancangan saya. Sebetulnya saya baru pulang dari Pulau Es dan mengalami segala peristiwa yang terjadi di sana, sampai dapat datang ke sini bersama dengan Bibihui. Mari kita duduk di dalam dan bicara. Sumah Tian Bu mengajak Chin Leong dan Teng Cian Ing juga menggandeng Sumahui yang masih menangis itu. Mereka berempat lalu duduk di ruangan dalam dan kini Sumahui sudah mulai dapat menguasai hatinya yang berduka. Nah, sekarang ceritakanlah semuanya, kata Sumah Kian Bu. Bersama istrinya dia menanti untuk mendengarkan penuturan itu dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Chin Leong memandang kepada Sumahui seolah hendak bertanya apakah dia yang akan bercerita. Sumahui yang juga melirik kepadanya menggeleng kepala sedikit lalu ialah yang mulai bercerita. Setelah menarik napas panjang, mengerahkan tenaga batin untuk menekan perasaan buka yang mencekik, ia lalu memandang kepada Paman dan Bibihnya sejenak, kemudian dengan suara lirih namun jelas, seolah-olah mengatur agar kedua orang tua itu tidak sampai terkejut, ia pun berkata, Paman dan Bibih, harap jangan terkejut. Pulau Es telah tertimpa bencana hebat, diserbu oleh puluhan orang penjahat yang dipimpin oleh lima orang datuk kaum sesat. Nanti dulu, katakan siapa lima orang datuk itu Sumah Kian Bu memotong. Menurut penyelidikan kami terutama Chin Leong, kami ketahui bahwa mereka itu adalah Hek Imo Ong, Ngo BWS Saikong, Eng Jiao Siawong, Jai Hwa Siawoke dan wanita yang berjuluk Ulat Seribu. Sumah Kian Bu mengangguk-angguk dan mengerutkan alis. Nama-nama besar di dunia hitam, terutama sekali Hek Imo Ong. Lanjutkan ceritamu. Mula-mula kami bertiga, saya, adik Chiang Bun dan adik Cheng Leong, sedang berlatih silat ketika muncul Ngo BWS Saikong dan anak buahnya hendak membunuh kami bertiga. Nenek Lulu datang dan menghajar mereka. Nenek Lulu dikeroyok dan berhasil memukul mundur musuh, bahkan berhasil menewaskan Ngo BWS Saikong yang lihai. Akan tetapi Nenek Lulu, ia sendiri terluka parah dan setelah dapat masuk ke dalam istana, ia, ia meninggal dunia karena luka-lukanya. Aih, Cheng Siang In menahan jeritnya dan mukanya menjadi pucat, lalu berubah merah sekali karena marah. Sementara itu, Sumah Kian Bu memejamkan matanya. Wajahnya tidak menunjukkan sesuatu, hanya nampak dia menarik napas panjang. Lanjutkan, lanjutkan, katanya tanpa membuka matanya. Sisa para penyerbu itu lalu dihajar oleh Nenek Mirahai sehingga mereka lari cerai berai meninggalkan pulau. Malamnya kami tiga orang anak melakukan penjagaan dan muncul Ngo Chin Leong dalam keadaan luka-luka pula. Dia mendarat di Pulau Es dan hampir saja terjadi salah paham karena pada waktu itu kami bertiga tidak mengenal bahwa dia adalah keponakan kami. Sumah Kian Bu mengangkat tangan dan membuka matanya, memandang kepada Chin Leong. Hentikan dulu ceritamu, Hui Ji, dan kau ceritakanlah bagaimana engkau dapat sampai ke Pulau Es dalam keadaan luka-luka, Chin Leong. Chin Leong lalu menceritakan pengalamannya secara singkat namun jelas sekali. Dia menceritakan betapa dia bertugas menyelidiki keadaan dan betapa dia mengikuti rombongan penjahat yang hendak menyerbu Pulau Es, dan betapa di tengah pelayaran dia ketahuan dan hampir saja tewas ketika dia terlempar ke dalam lautan. Namun akhirnya dia berhasil juga mendarat di Pulau Es walaupun sedikit terlambat, yaitu rombongan pertama dari kaum sesat telah menyerang ke pulau yang mengakibatkan tewasnya nenek lulu. Demikianlah, saya lalu dibawa menghadap kakek Buyut Sumahon dan bersama dengan keluarga Pulau Es saya lalu ikut melakukan penjagaan, Chin Leong mengakhiri ceritanya. Dialah yang banyak berjasa, aman. Kalau tidak ada dia, mungkin keadaan kami akan menjadi lebih parah lagi. Seperti yang telah diduga oleh nenek Mirahai, gerombolan penjahat itu datang lagi menyerbu, dipimpin oleh Hak Imoong dan tiga orang datuk lainnya. Kekuatan mereka berpuluh orang dan kami semua, kecuali kakek Sumahon yang tetap duduk bersilah di dekat peti mati nenek lulu, kami semua dipimpin oleh nenek Mirahai lalu mengadakan perlawanan mati-matian. Akan tetapi, pihak musuh terlampau banyak. Walaupun kami sudah merobohkan banyak orang, tetap saja kami kalah kuat. Nenek Mirahai telah berhasil menewaskan si ulat seribu, dan Chin Leong berhasil pula membunuh Eng Jiao-Siao Wong yang lihai. Kemudian, sesuai dengan perintah nenek Mirahai, Chin Leong membawa kami bertiga bersembunyi karena keadaan gawat. Sumakian Bu dapat mengerti akan siasat ibu kandungnya. Hem, tentu disuruh bersembunyi di ruangan bawah tanah, bukan? Benar, aman. Aku sungguh tidak setuju sama sekali dan ingin aku mengamuk terus. Akan tetapi, Chin Leong mentaati perintah nenek Mirahai dan aku ditotoknya. Memang, kalau tidak disembunyikan, kami bertiga dan Chin Leong tentu telah tewas semua, akan tetapi sedikitnya dapat menambah jumlah kematian pihak musuh. Lanjutkan, lanjutkan. Setelah kami keluar dari tempat persembunyian, ternyata musuh sudah pergi semua, bahkan mereka membawa pergi teman-teman yang tewas dan luka. Akan tetapi, akan tetapi, kami melihat nenek Mirahai telah tewas pula di samping peti mati nenek Lulu, sampai di sini Sumahui tak dapat menahan tangisnya dan kembali ia terisak-isak lalu sesenggukan. Teng Siang In menggigit bibirnya. Wanita ini tidak menangis, artinya tidak mengeluarkan suara menangis walaupun air matanya bercucuran membasai kedua pipinya. Juga Sumah Tian Bu hanya termenung dengan muka tidak menunjukkan sesuatu. Semua ini terlihat oleh Chin Leong dan pemuda ini teringat akan kegagahan Cheng Leong dan menjadi kagum. Melihat keadaan keponakannya itu, Sumah Tian Bu menarik napas panjang. Dia tidak dapat menyalahkan keponakannya itu. Sebagai seorang gadis, Sumahui cukup gagah dan pengalaman yang amat menyedihkan itu tentu saja mengguncang perasaan gadis itu. Chin Leong, sekarang engkau lah yang melanjutkan ceritanya, katanya kepada pemuda itu. Chin Leong memandang kepada Sumahui yang masih sesenggukan dengan sinar mata penuh kasih sayang dan rasa iba, dan hal ini sama sekali tidak lewat begitu saja dari pengamatan Sumah Tian Bu, akan tetapi pendekar ini diam saja. Ketika kami memasuki ruangan, kami melihat Nenek Buyut Nirahai telah tewas di dekat peti mati Nenek Buyut Lulu, sedangkan Kakek Buyut masih duduk bersilah di tempat semula. Biarpun kami tidak melihat dan tidak tahu apa yang telah terjadi, akan tetapi melihat betapa semua musuh telah pergi dan Kakek Buyut masih duduk bersilah, maka besar sekali kemungkinannya Kakek Buyut telah berhasil mengusir mereka, entah dengan care bagaimana. Kami semua melakukan penjagaan dan kemudian baru kami tahu, biarpun ada suara Kakek Buyut yang memesan agar jenazah mereka kami bakar di kamar Sumahyang, dan agar kami semua cepat meninggalkan pulau senja hari itu juga dan kami diharuskan kembali ke rumah masing-masing, baru kami tahu bahwa sesungguhnya Kakek Buyut Sumahong juga telah meninggal dunia. Ayah seruan ini pendek saja namun menggetarkan seluruh rumah itu dan Chin Leong merasa terkejut sekali. Ayah ah, oh, ayah ah Teng Siang ing menubruk suaminya, menyembunyikan mukanya di dada suaminya. Keduanya menangis tanpa suara. Chin Leong menatap wajah pendekar siluman kecil itu dan hatinya tergetar. Wajah yang gagah itu nampak menakutkan sekali. Dengan memeranikan diri dia pun berkata lirih, mendiang Kakek Buyut meninggalkan pesan bahwa kematian adalah wajar, tidak perlu diributkan atau disesahkan. Terdengar helaan napas panjang dan pendekar itu seperti baru sadar dari mimpi buruk. Dia memandang kepada Chin Leong dan berkata lirih, terima kasih, Chin Leong. Begitulah hendaknya. Istriku, lekas keringkan air matamu yang tiada gunanya itu dan mari kita mendengarkan penuturan mereka ini lebih lanjut. Kini Sumahui yang sudah dapat menguasai hatinya melanjutkan cerita itu. Paman dan Bibi, setelah kami melakukan perintah terakhir dari Kakek, kami berempat meninggalkan pulau dengan perahu dan dari jauh kami melihat betapa istana itu terbakar. Kemudian, sungguh mengejutkan dan mengherankan sekali, kebakaran itu menjalar terus dan dalam waktu semalam itu, seluruh pulau terbakar habis. Hem Sumahianbu mengangguk-angguk, kembali dia maklum akan maksud ayahnya yang hendak melepaskan semua ikatan dengan dunia. Dan pada keesokan harinya, pulau itu sudah lenyap. Pulau S telah tenggelam gadis itu melanjutkan ceritanya. Kembali Sumahianbu mengangguk-angguk. Memang pulau S adalah sebuah pulau yang aneh, maka peristiwa itu pun tidaklah luar biasa. Kemudian bagaimana dengan kalian berempat tanyanya? Dan kini ayah dan ibu ini kembali diceka merasa gelisah karena kenyataannya kini, dari empat orang itu tinggal dua orang, Chiang Bun dan Cheng Leong tidak ada bersama mereka. Ini berarti bahwa tentu telah terjadi sesuatu dengan kedua orang anak itu. Kami berempat melanjutkan pelayaran untuk menuju ke daratan besar, akan tetapi di tengah lautan kami dihadang dan diketung oleh puluhan orang penjahat, sisa mereka yang agaknya melarikan diri dari pulau S, dipimpin oleh Hak Imu Ong dan JHW Asyawoke. Kedua nama Jahanam itu takkan pernah kulupakan kata Teng Siang In dengan sinar matu berapi-api. Kami diserang dan perahu kami digulingkan. Kami membela diri mati-matian, akan tetapi Chin Leong terlempar le laut. Demikian pula Chiang Bun, padahal ketika itu badai sedang mengamuk. Saya sendiri tertawan oleh JHW Asyawoke dan dibawa lari, sedangkan menurut keterangan Chin Leong kemudian, adik Cheng Leong juga tertawan dan dibawa pergi oleh Hak Imu Ong. Ahaha Teng Siang In meloncat bangun dan mukanya menjadi merah sekali, sepasang matanya mencorong. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan anakku, aku bersumpah untuk merobek-robek kulit Hek Imu Ong dan mencincang hancur dagingnya. Inmui, tenanglah, tidak baik membiarkan perasaan menguasai batin, terdengar Sumatian Bu berkata dan nyonya itu lalu terduduk kembali, wajahnya kini agak pucat akan tetapi sepasang matanya masih berapi-api dan kedua tangannya dikepal. Hui Ji, lanjutkan ceritamu. Saya dilarikan oleh si JHW Asyawoke dan nyaris mengalami bencana dan aibi yang hebat. Untung muncul Chin Leong yang tiba pada saat yang tepat menolongku dan sayang sekali bahwa si keparat itu berhasil melarikan diri dari kejaran kami. Kami lalu langsung pergi ke sini untuk melaporkan kepada Taman dan Bibi. Dan Ceng Bun? Ceng Leong Teng Siang Ing bertanya. Sumahui mengerutkan alisnya, wajahnya diselimuti kedukaan dan ia menggelengkan kepala. Kami tidak tahu, Bibi. Yang diketahui oleh Chin Leong hanya bahwa Ceng Bun terlempar ke lautan dan Ceng Leong ditawan Hek Imu Ong. Jahanam Siowoke itu pun bercerita demikian kepada aku. Kita harus mencarinya sekarang juga Teng Siang Ing berkata sambil memandang kepada suaminya. Sumah Tian Bu yang sudah mengenal baik watak istrinya maklum bahwa andai kata dia menolak sekalipun, tentu istrinya akan berangkat sendiri. Memang mereka harus cepat melakukan pengejaran dan mencari Ceng Leong untuk dirampas kembali, dan bagaimanapun juga, mereka memang sudah berkemas-kemas untuk pergi merantau ke Pulau Es. Baik, kita mencarinya hari ini juga. Chin Leong dan Hui Ji, kalian hendak pergi kemana? Paman, saya harus cepat-cepat pulang ke Tian Chin memberi kabar kepada ayah dan ibu. Saya akan menemani Bibi Hui. Sumah Tian Bu mengangguk dan bersama istrinya dia mengantar pemuda dan pemudi itu sampai ke pintu depan. Setelah mereka berdua berpamit dan menjura untuk yang terakhir kalinya, Sumah Tian Bu memandang kepada mereka dengan sinar matah, tajam, lalu berkata, Chin Leong dan Sumah Hui, jalan yang kalian tempuh penuh rintangan, akan tetapi berjalanlah terus, doa restuku bersama kalian dan semoga Tian memberkai kalian. Chin Leong dan Sumah Hui balas memandang dan wajah mereka seketika menjadi merah. Mereka menjura lagi dan hampir berbareng keduanya berkata, Terima kasih. Kemudian mereka pergi meninggalkan suami istri yang diceka merasa gelisah karena mendengar putra tunggal mereka ditawan Hek Imoong, datuk kaum sesat yang telah mereka dengar akan kekejamannya. Setelah kedua orang muda itu lenyap di sebuah tikungan jalan, Teng Siang In menoleh kepada suaminya. Engkau juga melihat bahwa mereka itu saling mencinta. C iya sekali. Dan engkau malah mendorong mereka. Mana mungkin hal itu berlangsung. Mereka adalah bibi dan keponakan. Bukan urusan kita, melainkan urusan mereka berdua. Aku hanya percaya kepada cinta kasih, tidak percaya kepada semua peraturan-peraturan yang kaku. Nah, mari kita berangkat, Istriku, suami istri pendekar ini meninggalkan pesan kepada pelayan wanita yang membantu rumah tangga mereka, meninggalkan uang, juga meninggalkan pesan agar hati-hati menjaga rumah, kemudian mereka pun pergi. Karena mereka tidak tahu kemana Hek Imoong melarikan Ceng Leong, dan tidak tahu harus melakukan pengejaran kejurusan mana, maka mereka mengambil keputusan untuk pergi ke kota raja karena di tempat ramai inilah pusat segala macam berita tentang dunia Kang O. Karena mereka melakukan pencarian tanpa arah tertentu, maka mereka melakukan perjalanan lambat, melakukan penyelidikan dengan teliti, menanyai orang-orang dan tokoh-tokoh persilatan di sepanjang jalan. Walaupun hati mereka gelisah dan ingin sekali mereka cepat-cepat menemukan kembali putra mereka. Sebagaimana kemudian tercatat di dalam sejarah, Kaisar Kian Leong merupakan kaisar yang paling besar, paling bijaksana, dan paling lama menduduki tahta kerajaan Ceng dibandingkan dengan semua kaisar bangsa mancu. Kaisar ini akan memerintah selama 60 tahun. Memang Kaisar Kian Leong inilah merupakan satu-satunya kaisar yang berhasil dalam pemerintahannya. Kebesarannya bahkan menandingi kebesaran kakeknya, yaitu Kaisar Keng Si, 1663-1722. Kalau kakeknya itu memegang kendali pemerintahan dengan kedua tangan besi, Kian Leong menggunakan satu tangan besi dan yang sebelah pula tangan bersarung sutra. Pemberontakan-pemberontakan yang muncul memang ditindasnya dengan tangan besi, tetapi kaisar ini mengatur pemerintahan di dalam dengan lembut sehingga sebagian besar rakyat mencintanya. Tentu saja, tidak ada orang yang mampu memuaskan hati semua orang lain. Karena Kian Leong memperhatikan nasib rakyat dan menggunakan kekerasan bukan saja terhadap pemberontakan akan tetapi juga terhadap para penjahat, maka dianggiam para penjahat itu kehilangan tempat berpijak. Hal ini, terutama mereka yang menjadi korban operasi dan gerombolannya dihancurkan, menimbulkan dendam dan sakit hati, juga kebencian terhadap Kaisar Kian Leong yang masih muda. Inilah sebabnya mengapa bukan jarang Kaisar ini mengalami serangan-serangan gelap ketika melakukan perjalanan. Ketika dia masih menjadi seorang pangeran, Kian Leong sudah biasa merantau dan menyamar sebagai rakyat biasa sehingga dia mampu menyelami keadaan kehidupan rakyat seperti kenyataannya, bukan hanya mendengar pelaporan-pelaporan saja yang biasanya palsu karena para pejabat yang melapor selalu melaporkan yang baik-baik untuk mencari muka. Dan semenjak masih menjadi pangeran, banyak sudah usaha para penjahat untuk melenyapkan atau membunuh pangeran ini. Tetapi, betapapun banyaknya penjahat yang anti, masih banyak mereka yang pro dan yang melindungi dan membela pangeran itu. Apalagi kini, sebagai seorang Kaisar tentu saja dia selalu dikelilingi dan dilindungi oleh para pengawal istana. Ketika itu, sudah dua tahun Kaisar Kian Leong menduduki tahta kerajaan dan sudah banyaklah kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pemerintahannya. Baru saja bala tentara Kaisar berhasil melakukan pembersihan ke selatan dan di sepanjang pantai timur. Kini, ada kabar angin yang mendesas-desuskan bahwa di utara dan barat mulai ada gerakan-gerakan pemerontakan. Seng Kaisar telah menugaskan Panglima yang amat dipercayanya, yaitu General Muda Kau Chin Leong, untuk melakukan penyelidikan. Dia percaya bahwa General Muda itu akan dapat menemukan kenyataan-kenyataan mengenai berita yang tidak baik itu dan dengan hati tenang, Kaisar Tian Leong pada suatu hari pergi berpesiar ke telaga teratai di sebelah selatan kota Raja. Dia bermaksud untuk merayakan hasil operasi pembersihan di timur dan selatan itu, karena setiap kali usahanya membebaskan rakyat dari tekanan dan kesengsaraan berhasil, hatinya gembira sekali. Perjalanan dilakukan dengan kereta yang dikawal oleh pasukan pengawal. Dalam perjalanan pesiar ini, Kaisar Tian Leong ditemani oleh belasan orang dayang dan juga tiga orang selirnya yang muda-muda dan cantik-cantik. Sampai dua tahun setelah menjadi Kaisar, dia belum mempunyai seorang permaisuri, hanya mempunyai tiga orang selir itu yang belum juga ditambahnya walaupun para pembesar dengan usaha mereka mencari muka banyak yang menawarkan darah-darah cantik jelita untuk menambah kumpulan selir-selirnya. Telaga teratai itu sesungguhnya adalah sebuah telaga buatan yang mengambil lahirnya dari terusan besar, dibuat sebuah telaga yang indah dikelilingi taman bunga dan telaga itu terhias dengan bunga-bunga teratai yang mekar sepanjang masa. Beberapa buah perahu besar mewah milik istana dipergunakan untuk pesiar oleh Kaisar Tian Leong. Akan tetapi, tidak seperti Kaisar lain yang mengutamakan kesenangan dengan hiburan tari-tarian, makan enak, kemudian bersenang-senang dengan para wanita cantik, Kaisar Tian Leong mempunyai kera bersenang-senang yang lain lagi. Kesenangannya amat bersahaja, seperti kesenangan rakyat jelata. Para dayang dan pengawal menahan rasa geli hati mereka tanpa merasa heran sedikitpun ketika perahu Kaisar telah tiba di tengah telaga, Kaisar Tian Leong lalu mulai dengan hobinya, yaitu mengail ikan. Orang yang tidak biasa mengail ikan, tidak akan mengetahui apa sebabnya banyak sastrawan, filsuf, dan orang-orang besar di jaman dahulu suka mengail ikan. Akan tetapi mereka yang mempunyai hobi ini akan dapat merasakan bahwa di dalam keasikan mengail ini orang akan menemukan kedamaian hati, ketenteraman, dan kebahagiaan yang hanya dapat dinikmati orang dalam keadaan sunyi dan hening. Orang yang mengail dihanyutkan di dalam keheningan yang penuh harapan, kejutan tiba-tiba yang amat menggeirahkan hati apabila umpan pancingnya disambar ikan, ketegangan yang mendebarkan jantung apabila ikan itu meronta-ronta dengan kuatnya untuk melepaskan diri, dan akhirnya kepuasan yang membanggakan apabila ikan itu dapat dinaikannya ke atas, menggelepar di bawah kakinya. Inilah kepuasan seorang pemenang dan hasil daripada kesabaran dan ketekunan. Seorang pengail ikan dapat saja menganggap pekerjaan memburu binatang di hutan sebagai pekerjaan kejam, atau seorang yang memiliki hobi mengail ikan menganggap kejam orang yang berburu binatang sebagai hobi saja. Berburu binatang merupakan suatu perkosaan, pikir mereka, karena kita berburu binatang tertentu yang dikejar-kejar sampai dapat dan dibunuh di bawah netu dengan darah dingin. Akan tetapi tidak demikian dengan mengail ikan. Kita mengail ikan tanpa ditujukan kepada ikan tertentu, bahkan tanpa kesengajaan untuk menangkap ikan tertentu. Yang terkena umpan adalah ikan yang kebetulan menyambar umpan itu, jadi, salahnya ikan itu sendiri atau tergantung kepada nasib seng ikan atau juga kepada kerakusannya. Tentu saja ini adalah pendapat seorang yang suka mengail ikan. Kaisar Tianlong kelihatan gembira sekali karena ternyata di telaga itu terdapat banyak ikan rakus. Sebentar saja umpan pancingnya disambar ikan yang cukup besar dan setelah dia berhasil menarik ikan itu ke atas perahu dan ikan itu dilepas dari pancing oleh pembantunya, kemudian macu kailen dipasangi umpan baru, sebentar saja dia telah menarik ikan lain. Berturut-turut kailenya mengena dan sebentar saja dia telah berhasil memancing belasan ekor ikan yang cukup besar. Kaisar ini sama sekali tidak tahu betapa sebelum mengail, para taikam yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati kaisar telah lebih dulu melepaskan banyak ikan-ikan besar di tempat itu. Terjadi pula kelucuhan yang tidak diketahui oleh kaisar muda itu, yakni bahwa di antara ikan yang terdapat olehnya itu ada beberapa ekor ikan yang sebetulnya hanya bisa didapatkan di sungai yang C. Di tepi telah gabuatan itu terdapat banyak rakyat yang sengaja datang untuk menonton perahu kaisar. Bahkan ada pula yang memberanikan diri naik perahu. Memang telah gabuatan itu pada hari-hari biasa dibuka dan kaisar memperbolahkan rakyat untuk bermain-main di situ. Bahkan kaisar yang sudah biasa dengan rakyat itu tidak pula melarang rakyat bermain-main pada saat dia sedang berlibur di situ. Hal ini sesungguhnya membuat para komandan pengawal mengerutkan kening karena tidak setuju, akan tetapi tentu saja mereka tidak berani menentang. Sebaliknya, rakyat berterima kasih dan memuji sikap kaisar yang sama sekali berbeda dengan kaisar-kaisar lain, yang biasanya amat congkak dan tidak sudi berdekatan dengan rakyat, apalagi rakyat kecil yang miskin. Di antara beberapa orang nelayan yang mendayung perahu mencari ikan di telaga itu, terdapat seorang wanita muda yang pakaiannya seperti nelayan, memakai caping lebar untuk melindungi wajahnya yang manis dari sengatan sinar matahari yang mulai naik tinggi. Perlahan-lahan, perahu wanita nelayan ini makin mendekati perahu kaisar. Para pengawal yang awas memasang neta, melihat nelayan wanita ini, akan tetapi karena ia hanya seorang wanita nelayan yang sendirian saja dalam sebuah perahu kecil, asyik memancing ikan pula, maka mereka tidak menaruh kecurigaan. Pula, apa yang dapat dilakukan oleh seorang wanita muda terhadap kaisar yang dijaga ketat oleh para pengawal? Memang benar bahwa kaisar tidak dikerumuni terlalu banyak pengawal, dan di perahu itu pun hanya terdapat enam orang pengawal, akan tetapi itu pun sudah cukup kalau diingat bahwa mereka berada di atas perahu di tengah telaga, sedangkan di pantai telaga berkumpul pasukan pengawal. Selain itu, juga para anak buah perahu bukanlah orang lemah dan dapat pula membantu jika timbul keadaan bahaya. Kalau terlalu banyak perahu nelayan yang berani mendekat perahu kaisar, tentu para pengawal akan melarangnya. Akan tetapi hanya sebuah perahu kecil seorang nelayan wanita saja tidak menjadi soal. Tetapi para pengawal ini sama sekali tidak tahu bahwa di antara perahu-perahu nelayan yang berada agak jauh dari perahu kaisar itu terdapat penumpang-penumpangnya yang amat mencurigakan. Dari sikap, bentuk tubuh dan pakaian mereka, jelaslah bahwa mereka itu bukan nelayan biasa. Sama sekali bukan nelayan karena mereka adalah orang-orang kang-ou, kaum sesat yang menaruh hati dendam terhadap kaisar karena mereka adalah orang-orang yang menjadi korban pembersihan, bekas raja-raja bajak dan perampok yang telah kehilangan anak buah dan mata pencaharian mereka, kehilangan kerajaan kecil mereka. Ada lima orang penjahat besar di perahu-perahu kecil terpisah dan para pengawal tidak tahu betapa tidak lama kemudian perahu-perahu itu kosong dan para penghuninya lenyap. Barulah para pengawal itu menjadi panik dan geger ketika tiba-tiba ada lima orang yang pakaiannya basah kuyuk berlemcatan masuk ke dalam perahu dengan tangan memegang senjata tajam. Pada saat itu, kaisar Kian Leong sedang menghadapi panggang ikan hasil kailnya tadi dan melihat munculnya lima orang ini, tentu saja kaisar menjadi terkejut dan heran. Namun, bukan baru sekali ini saja kaisar itu menghadapi ancaman bahaya. Ketika masih menjadi pangeran, sudah seringkali dia menghadapi ancaman maut, maka sekali ini pun dia bersikap tenang saja. Bahkan kaisar muda ini melanjutkan makan minum sambil nonton betapa enam orang pengawalnya sudah menerjang dan menyambut lima orang penyerbu gelap itu. Akan tetapi, ternyata lima orang penyerbu ini rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi. Mereka itu terlalu kuat bagi enam orang pengawal dan berturut-turut, sudah ada tiga orang pengawal yang roboh mandi darah. Hahaha, kaisar Kian Leong, engkau hendak lari kemana sekarang? Sekarang seorang di antara para penyerbu yang bertubuh seperti raksasa bermuka hitam itu kini mengangkat gelolok besarnya dan menyerbu ke arah kaisar yang sedang makan daging ikan. Kaisar itu maklum bahwa tidak ada jalan lari baginya, maka dia pun melanjutkan makan, bangkit pun tidak dari tempat duduknya. Melihat ketenangan orang itu, si penjayat menjadi termangu-mangu dan ragu-ragu, memandang ke kanan-kiri untuk melihat apa yang menyebabkan kaisar begitu tenang seolah-olah ada yang diandalkan. Penjahat ini sudah mendengar betapa kaisar ini sejak menjadi pangeran daulus selalu dilindungi oleh para pendekar dan menurut dongeng dilindungi oleh dewa-dewa yang tidak nampak. Kaisar Kian Leong tersenyum melihat keraguan orang itu. Orang kasar, apa sebabnya engkau hendak membunuh kami? Penjahat itu nampak marah lagi. Engkau menjadi kaisar bertindak sewenang-wenang terhadap golongan kami, menindas dan membasmi golongan kami. Maka kami harus membunuhmu. Ah, lalu apa untungnya kalau engkau membunuhku? Tetap saja kalian akan hidup sengsara karena olah kalian sendiri. Bertobatlah dan bertindaklah di atas jalan yang benar dan kalian akan menemukan kehidupan baru. Tak perlu banyak cakap lagi si penjahat yang agaknya sudah menemukan kembali keganasannya itu melompat ke depan, mengayun goloknya. Teranggok. Bunga api berpijar menyilaukan matuk kaisar yang melindungi mukanya dengan kedua tangan agar bunga api itu tidak mengenai mukanya. Dia melihat munculnya seorang wanita muda berpakaian nelayan yang memakai caping lebar sehingga sukar bagi kaisar untuk dapat melihat muka wanita itu yang tertutup caping. Wanita itu memegang sebatang pedang dan tadi telah meloncat ke perahu sambil menangkis sambaran golok penjahat raksasa itu. Kini terjadilah perkelahian di atas perahu. Wanita muda itu liai sekali permainan pedangnya sehingga penjahat tinggi besar menjadi kewalahan juga. Penjahat itu kalah lincah dan sinar pedang yang bergulung-gulung itu mendesak dan menghimpitnya, membuat dirinya hanya mampu menangkis sambil mundur-mundur saja. Akan tetapi, segera datang penjahat-penjahat lain dan karena tidak lama kemudian semua pengawal yang berjumlah enam orang itu telah roboh semua, si wanita nelayan terpaksa melawan kelima orang penjahat itu sambil terus melindungi kaisar. Ia memutar pedangnya, berloncatan ke sana-sini menghadang agar mereka tak dapat mengganggu kaisar. Betapapun pandai dan gagahnya wanita itu, ia tidak mampu menandingi lima orang penjahat yang ganas itu dan dia sudah menerima beberapa kali bacokan sehingga pakaiannya mulai penuh dengan bercak-bercak darah. Melihat ini, kaisar menjadi marah dan tidak tega. Kalian berlima ini sungguh orang-orang jahat kejam dan tidak tahu malu, mengeroyok seorang wanita. Hentikan pengeroyokan itu. Akan tetapi, lima orang penjahat itu menghendaki nyawa kaisar dan si wanita menjadi penghalang, tentu saja mereka tidak memperdulikan bentakan-bentakan kaisar. Karena merasa bahwa ia tidak akan mampu mempertahankan diri lebih lama lagi, wanita itu lalu berkata dengan suara gemetar. Seribaginda, larilah, larilah dari sini selagi ada kesempatan. Akan tetapi, biarpun dia sendiri bukan pendekar, kaisar Kian Leong sejak dulu memiliki watak yang gagah. Ada seorang wanita yang membebela dan melindunginya terancam bahaya maut, bagaimana mungkin dia mau melarikan diri begitu saja meninggalkan wanita itu sendiri saja menghadapi maut. Dia lalu bertepuk tangan dan berkata kepada para anak buah perahu yang berdiri dengan bingung. Jangan dalam saja. Bantulah wanita ini menghadapi penjahat. Mendengar perintah kaisar, barulah belasan orang anak buah perahu itu berbondong-bondong maju dengan senjata seadanya. Ada yang membawa tombak ikan, ada yang membawa dayung, dan tukang masak datang bersenjatakan pisau dapur yang besar. Mereka juga bukan orang-orang lemah, akan tetapi tentu saja bukan apa-apa bagi lima orang penjahat lihai itu. Sebentar saja mereka pun sudah terlempar ke sana-sini terkena tendangan para penjahat dan kembali wanita itu dikeroyok. Des! Sebuah pukulan yang keras sekali dengan sebuah ruyung mengenai punggung wanita itu. Wanita itu mengeluh dan muntah darah, dan pada saat itu pula, sebat tanggolok membacok lambungnya. Darah munkrat dan wanita itu pun terhuyung. Namun, dengan pedangnya ia juga masih mampu menghalau sebat tanggolok yang menyambar ke arah kaisar. Wanita itu sungguh gagah perkasa dan mati-matian melindungi kaisar. Bunuh perempuan ini lebih dulu, baru kita sembelih kaisar kata si tinggi besar dan kini mereka semua menerjang ke arah wanita yang sudah lemah itu. Si wanita memutar pedangnya untuk melindungi diri, namun karena tenaganya sudah lemah, ia terlempar ke belakang, jatuh menimpa pangkuan kaisar. Kaisar merangkulnya, tidak peduli akan darah wanita itu yang membasai lengan dan jubahnya. Dan kaisar terkesiap kaget ketika caping itu terbuka dan wajah yang manis itu nampak. Nihawe A. Kaisar Kian Leong berseru dan memandang terbelalak. Kau, kau. Nihawe A. Wanita itu mencoba untuk tersenyum. Ampunkan hamba, hamba tidak berhasil menyelamatkan paduka. Nihawe A. Kaisar mendekap kepala itu dan merangkulnya ketat. Lima orang penjahat itu tertegun menyaksikan peristiwa ini, akan tetapi segera si tinggi besar berseru, bunuh mereka. Lima orang itu menyerbu, seperti lima ekor anjing yang hendak memperebutkan tulang, menerjang ke arah kaisar yang duduk memeluk tubuh wanita nelayan itu. Wu-u-u-ut, belaar. Lima orang penjahat itu terlempar ke belakang dan terbanting jatuh. Mereka merasa seperti disambar halilintar saja dan ketika mereka bangkit berdiri dan menggoyang-goyang kepala mengusir pening, mereka melihat disitu telah berdiri seorang laki-laki berusia kurang lebih 46 tahun, berpakaian sederhana dengan rambut riap-riapan, sepasang matanya mencorong seperti mat senaga, dan disebelahnya berdiri pula seorang wanita berusia beberapa tahun lebih muda, namun masih nampak cantik dan bertubuh ramping padat, berpakaian rapi dan pesolek. Di punggungnya tergantung sebuah payung. Sepasang suami istri ini bukan lain adalah pendekar sakti Sumatian Wu yang dikenal sebagai pendekar siluman kecil dan istrinya yang bernama Teng Siang En. Akan tetapi karena memang selama belasan tahun Sumatian Wu dan istrinya tidak pernah berkecimpung di dunia Kang Ou dan tidak membuat nama besar, maka lima orang penjahat itu pun tidak mengenal mereka. Dan inilah celakanya bagi para penjahat itu. Apabila mereka mengenal suami istri pendekar itu, tentu mereka akan lari tunggang-langgang tidak berani melawan, meloncat ke air telaga dan berenang ke perahu masing-masing seperti yang mereka lakukan ketika mengadakan penyerbuan tadi. Akan tetapi, kini mereka bangkit dan memandang marah, lalu menghampiri suami istri itu dengan sikap mengancam. Mereka adalah kumpulan orang-orang kasar yang hanya mengandalkan kekerasan dan kepandayan sendiri saja, tak tahu diri dan tidak melihat bahwa terjangan Sumatian Wu tadi saja sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka sama sekali bukanlah tandingan pendekar sakti ini. Mereka sudah hampir berhasil, sudah menyudupkan kaisar yang demikian tidak berdaya lagi. Sekali menggerakan golok saja sudah cukup untuk membunuh kaisar dan kini muncul dua orang penghalang yang tak disangka-sangka, tentu saja mereka menjadi penasaran. Mereka maju menghampiri dan membagi kelompok, tiga orang menghampiri Sumatian Wu dan dua orang menghampiri Teng Siang En. Para anak buah perahu yang tadi dipukul jatuh bangun, sekarang berdiri berkelompok. Dengan tubuh babak belur mereka memandang ke depan, dengan penuh harapan mereka berpihak kepada suami istri yang muncul pada saat yang tepat itu.